Intro Dinas Berhubungan Ponorogo dan Satlantas Polres Ponorogo memasang trafik light di Simpang 4 Berahu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo pada Senin 15 Mei 2023. PLT Kepala Dihub Ponorogo, Setio, mengatakan tujuan memasang trafik light karena dari laporan pengaduan masyarakat untuk Simpang 4 Berahu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, situasi dan kondisi di sekitar Simpang 4 Berahu, Kecamatan Siman, ada perbankan dan kawasan pertokohan. Sehingga aktivitas masyarakat juga banyak di lokasi tersebut. Dinas Perhubungan Ponorogo menikapi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tahun 2015 tentang pedoman manajemen rekayasa lalu lintas. Menurutnya, trafik light yang dipasang di Simpang 4 Berahu, Siman, Ponorogo merupakan pindahan dari pertigaan Ngepos. Kondisi trafik light dari Ngepos pun masih dalam kondisi baik. Ya, jadi begini, karena dari laporan pengaduan masyarakat, untuk Simpang 4 Berahu ini kan seseringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Terus kemudian kita juga lihat lingkungan sekitar ini ada BRT, itu Maru, Banyak toko, sehingga aktivitas masyarakat cukup banyak. Nah ini kalau kita nilai tundaan mereka dari jalan minor, artinya jalan minor ini jalan desa ini yang nyeberang jalan raya ini. Ini mereka kalau kita hitung itu sampai hitungannya lebih dari 30 detik, sehingga ini cukup lama. Maka dari itu, apalagi kalau jam sibuk,